selamat menikmati Penta Seni di DTA Al-Huda mengambil dengan keagamaan kita dapat meningkatkan ketakwaan terhadap Allah yang dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh santriwan dan santriwati DTA Al-Huda Mengapa mengangkat tema tersebut? Karena dalam kehidupan mereka itu harus ditanamkan ajaran-ajaran atau peribadatan dalam kehidupan sehari-hari untuk membentuk karakteristik atau ketakwaan terhadap Allah Sehingga mereka dapat membentuk karakternya sesuai dengan agama Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis Penta Seni diadakan di sekitar gedung Madrosa DTA Al-Huda Karena di kami Alhamdulillah sudah ada panggung permanen sehingga tidak menyewa panggung dari pihak yang lain Tinggal panggung tersebut diberikan hiasan-hiasan sehingga panggung tersebut kelihatannya indah Penta Seni di DTA Al-Huda itu dilaksanakan rutin sebelum bulan Ramadan yaitu bulan Syakban Dan tangganya pun telah ditentukan oleh kelompok-kelompok mualim dan mualimah yang ada di DTA Sekecematan Mekarjaya, Kecamatan Pacek Siapa? Panitia-panitia yang mengatur Penta Seni-nya? Oh, panitia yang mengatur untuk Penta Seni di DTA Al-Huda itu adalah Alhamdulillah Selain mualim dan mualimah yang ada di DTA Al-Huda Di kami pun pemuda, pemudi, remaja, serta orang tua, santriwan, santriwati itu adalah panitia Panitia-panitia yang dapat membantu kita sehingga Penta Seni yang ada di DTA Al-Huda itu terlaksana Bagaimana perasaan anak-anak saat mengetahui Penta Seni diadakan? Anak-anak setelah Penta Seni dilakukan atau dilaksanakan itu sangat senang sekali dan bahagia sekali Sehingga pas mereka santriwan dan santriwati Penta Seni itu dapat memperlihatkan bakat-bakat mereka Seperti hapalan Quran, seperti pidato, kreasi seni Lalu dapat sehingga mereka itu bisa naik kelas juga Sehingga mereka itu perasaannya sangat gembira sekali Dan orang tuanya pun bahagia melihat anak-anaknya tampil berani di depan orang yang banyak Dan dapat memperlihatkan bakatnya di depan orang banyak pun Terima kasih Ibu atas waktu dan informasinya Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh